Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, komunikasi hilang dengan modul kontrol sistem anti-lock brake ABS, apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Mazda, Chevrolet, Dodge, VW, Ford, Jeep, GMC, Dell. Kode ini berkaitan dengan sirkuit komunikasi antara modul kontrol anti-lock brake ABS dan modul kontrol lainnya di kendaraan, Rangkaian komunikasi ini paling sering disebut sebagai komunikasi bus area-area network, atau sederhananya, CAN-BUS. Tanpa bus CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindayan Anda mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, gejala. Gejala kode mesin U0121 dapat meliputi, lampu indikator kerusakan, MIL, pada, lampu indikator ABS menyala, lampu indikator TRAC menyala, tergantung pabrikan, ESP, ESC, lampu indikator menyala, tergantung produsen, penyebab. Biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit CAN-BUS+, buka di sirkuit BUS-CAN, pendek untuk daya di sirkuit BUS-CAN, pendek ke tanah di salah satu sirkuit BUS-CAN, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda ambil dari modul lain adalah U0121, cobalah untuk mengakses modul ABS, jika Anda dapat mengakses kode dari modul ABS, maka kode U0121 adalah kode terputus-putus atau kode memori, jika tidak dapat mengakses kode untuk modul ABS, maka kode U0121 yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah kehilangan daya atau tanah, periksa semua sekering yang menghidupkan modul ABS pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk modul ABS, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan, bersihkan kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0121 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul ABS, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka sekering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali, cari koneksi komunikasi bus scan C pada kendaraan khusus Anda, yang terpenting adalah konektor modul ABS, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul kontrol ABS, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal bagian logam di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik di setiap bagian toko jika membersihkan terminal sesuai kebutuhan, biarkan kering dan oleskan minyak silikon di elektrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan konektor kembali ke modul ABS, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di modul ABS, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan utama dan dasar masuk ke modul ABS, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan modul ABS masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai yang masuk ke konektor modul ABS dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit Ken C+, atau HSCAN+, dan Ken C atau HSCAN, sirkuit dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke Ken C+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi, Jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0-121, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan modul ABS gagal sebagian besar modul ABS ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.